Ravatar tampan kalem mirip artis Go Yung Pyo, aksi langka mendadak jamit bikin kaget Ravatar dikenal pendiam dan kalem sorta tampan mirip aktor Go Yung Pyo Namun tak disangka-sangka Ravatar mendadak mengungkapkan kalimat jamit saat melawak hingga memicu reaksi heboh dari fans Dikutip dari walkren.com, Ravatar dikenal sebagai sosok yang kalem dan tak banyak bicara Punya wajah tampan mirip aktor Korea Go Yung Pyo, Ravatar juga sering diculuki sebagai kulkas dua pintu karena sikap coolnya Namun baru-baru ini, fans dibuat terkejut dengan sikap Ravatar Biasa tak mau disorot kamera, putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini malah pamer pengakuan mengejutkan Dalam video, Ravatar mendadak jamit ketika ditanya rasa camilan yang ia makan Enak, tanya kameramen Manis-manis kayak aa, seru Ravatar tersenyum dengan gaya coolnya Fans Otto heboh ketika Ravatar mendadak bertingkah ala jamit Tak sedikit yang gemas dengan sikap kakak dari Rayanza ini Ini pengakuan langka, jadi harus diabadikan Ujar Neter Kulkas udah mulai mencair, sumpah ngakak banget Pas bilang manis kayak aa, sering-sering yaa Ngelawak gini, jadi tambah cakep, suruh Neter Sebelumnya Ravatar dikenal sebagai sosok yang keras terutama jika diminta fans untuk foto bareng Tak disangka-sangka, terkuat fakta pilu Ravatar yang pernah dicakar dan dicubit oleh fansnya Kenapa aa selalu gak mau diajakin foto? Kan artis juga, tanya Raffi Aa trauma, trauma you know, seru putra pertama Raffi dan Nagita itu Ravatar trauma kenapa sih lah, dia kenapa trauma? Tanya Raffi ke pengasuh Ravatar Mbak Lala Kalau kata Raffi waktu film Raffi itu pak Yang dia dicakar-cakar, dikerebutin banyak orang jadi trauma katanya Sekarang kalau ada yang ngajak foto, dia bilang Maaf ya, aa gak mau, aa sama adik aja, kata Lala Tak cuman itu, Raffi juga suka menangis setiap hendak pergi ke luar negeri Itu karena Raffi takut hilang saat jalan-jalan ke luar negeri Dia setiap pergi itu nangis takut hilang, kata Nagita Nonton ke Amerika, jadi dia udah kayak parno gitu, kata Mbak Lala Gara-gara di Singapura, celetuk ke Gawairans Iya, ditambah lagi ibu cerita pengalaman pribadi saat masih kecil, nyaris hilang Tambahan dia parno, kata Mbak Lala Supaya dia gak suka ngeluyur-ngeluyur, dulu mama pernah hilang di San Francisco, kata Nagita Malah dia tambah lebih takut, bu, kata Mbak Lala Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alting Oficial Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia Jangan lupa like, ya Sampai fala Jangan lupa like, ya Jangan lupa like, ya Sampai subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, ya Terima kasih telah menonton